Heho Pop Gengs! Kalimantan Selatan adalah tempat yang lebih banyak PNS perempuannya ketimbang laki-laki. Data terakhir menyebutkan bahwa per Desember 2019 terdapat 70.634 PNS di provinsi ini, yang mana 32.000 lebih adalah laki-laki dan 37.000 lebih adalah perempuan. Di juluki bumi lambung bangkurat, kini kansel telah berganti ibu kota. Provinsi yang penghuninya sangat beragam, dari orang dayak, banjar, rusah, monyet, hingga jin. Memiliki pasar terapung, rumah jomlo, segudang tempat wisata, dan kuliner yang unik, Kita kembali berjalan-jalan kali ini di DP Wiki, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan secara geografis berada di bagian tenggara Pulau Kalimantan. Dulu beribu kota di Banjarmasin, lalu berpindah ke Banjarbaru tahun 2022. 11 kabupaten, 2 kota dengan total populasi pada tahun 2020 berjumlah 4 juta jiwa lebih. Berlambang perisai dengan warna dominan hijau dan merah. Berisi gambar rumah adat, padi dan batang karet. Bermoto wajah sampai kaputing, yang merupakan potongan sumpah pahlawan Banjar, Pangeran Antasari. Haram menyarah wajah sampai kaputing. Artinya, menyerah kepada Belanda adalah sesuatu yang haram. Perjuangan harus diteruskan sampai yang dicita-citakan tercapai, yakni lepas dari pendudukan kolonial. Menjadi salah satu provinsi di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1950. Yang menarik dari Kalsel adalah pasar terapungnya, pasar tradisional di atas perahu yang terapung di sungai. Ya, kamu tentu tahu kalau julukan Kalsel adalah provinsi seribu sungai. Pasar terapung Warakuin di Banjarmasin dan pasar terapung Lok Baintan di Martapura adalah dua yang paling terkenal. Perahu-perahu ini saling berdesahkan mencari pembeli. Pembeli juga ramai berdatangan, didominasi pedagang perempuan, segala macam kebutuhan dijual di pasar terapung ini. Pasar ini berkembang secara alami, mengingat posisi beberapa wilayah terletak di pertemuan dua sungai. Dan ini sudah eksis sejak lama. Salah satu pasar terapung Kalsel ini bahkan dijadikan iklan pariwisata RCTI OK. Dan di salah satu tepian sungainya, Sungai Martapura, terdapat menara pandang sungai, berwarna dominan kuning keemasan yang kini menjadi objek wisata. Menara berlatar sungai sangat cocok untuk berfotoria. Di hulu sungai tengah terdapat tugu burung anggang sebagai penandah bahwa kamu telah masuk ke kota Barabai dari Banjarmasin. Sedangkan di Banjarmasin, terdapat patung bekantan yang ikonik setinggi 6,5 meter dengan dana sampai 2,6 miliar rupiah untuk biaya pembuatannya. Jauh sebelum diduduki kolonial dan menjadi provinsi, Kalsel adalah wilayah yang paling menonjol di antara wilayah lainnya. Menjadi pusat perekonomian, politik, dan pemerintahan sejak dulu. Ada tiga kerajaan besar yang berpusat di Banjarmasin. Kerajaan Negara Dipa, yang berada di pedalaman Kalsel, berpusat di wilayah yang dekat dari Amuntai. Pemangku Raja Kedua, dipanggil Lambung Mangkurat, yang kini menjadi julukan provinsi ini. Kerajaan ini lalu diteruskan oleh kerajaan bercorak Hindu, bernama Kerajaan Negara Daha, yang dianggap masih misteri. Karena tidak ada peninggalan apapun, selain cerita dari mulut ke mulut. Lalu muncul Kesultanan Banjar yang bercorak Islam. Repusat di Banjarmasin yang membuat Kalsel makin ramai. Berdiri pada tahun 1520 dan Belanda menduduki Kalsel tahun 1747. Sejak era kolonial, Kalsel dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sekaligus rumah pertambangan yang kaya. Tahun 1859, pecahlah Perang Banjar. Pasukan Antasari dan 300 prajurit menyerang pertambangan batu bara milik Belanda. Tahun 1860, Belanda menghapuskan sepihak Kesultanan Banjar. Tapi rakyatnya masih mengakuinya. Perang antara Kesultanan dan Belanda masih terus berlanjut. Hingga tahun 1905, Sultan terakhir gugur dalam perlawanan, yakni Sultan Muhammad Seman Putra Pangeran Antasari. Dua kerajaan Hindu awal tadi sangat berbau maja pahit banget. Sedangkan Kesultanan Banjar kental dengan tradisi Islamnya khas Melayu. Lalu, bercokol kolonialisme sebagai penandanya beririsannya budaya Eropa di dalam Kalsel. Ketiga corak ini tanpa sadar memingkirkan nenek moyang dari penghuni-penghuni tuah Kalimantan. Yang mereka sebut sebagai Dayak. Yang berarti di atas. Menjelaskan tempat bermukim mereka yang berada di hulu atau daratan tinggi. Istilah atau nama Dayak adalah pemberian kaum kolonial. Melanjutkan kebiasaan orang-orang Melayu untuk menyebut masyarakat pedalaman yang bukan Islam. Sebenarnya, mereka orang-orang di aliran sungai yang harus melipir ke ketinggian. Karena menolak memeluk kepercayaan kerajaan. Dengan tetap berpegang teguh pada kepercayaan keharingan. Yang mengikut kerajaan dan tetap berada di hilir sungai akhirnya membaur dan melahirkan orang-orang Banjar. Suku inilah yang kemudian mendominasi wilayah Kalsel. Setidaknya, pada tahun 2010, mereka berjumlah sekitar 2,6 juta jiwa. 70% dari total populasi. Ada tiga suku Banjar. Banjar Kuala yang mendiami dari hilir sungai Barito. Banjar Pahuluan yang mendiami kawasan aliran sungai yang berhulu di pegunungan Meratus. Lalu, Banjar Batang Banyu yang mendiami hilir Banua Alam. Yang sama dari suku Banjar di Kalsel, mereka ini sama-sama menempati rumah adat yang disebut Rumah Banjung. Yang bentuknya mencirikan masyarakat pesisir. Bentuk panggung agar terhindar dari pasangnya air dan hewan-hewan buas. Berbahan kayu ulin yang sekuat besi. Atap yang menjulang ke atas melambangkan kekuasaan. Karena di era Kesultanan Banjar, rumah ini dijadikan tempat raja. Sebenarnya, kebudayaan Banjar akarnya dari dayak. Tapi berbaur dengan kebiasaan orang-orang di lingkar Kesultanan Banjar yang kental dengan keislamannya. Seperti tradisi bayun, kegiatan adat pengayun bayi atau anak yang diiringi dengan nyanyian-nyanyian syair, salawat nabi. Atau seni madihin, berasal dari serapan bahasa Arab yang artinya nasehat. Seni madihin adalah seni berpantun atau bersyair yang memiliki rima-rima tertentu dan biasa disajikan dengan cara bersaut-sautan antar satu pelantun ke pelantun lainnya. Kalau kamu berkunjung ke Banjarmasin, kamu akan disambut dengan tarian penyambut tamu yang bernama Tari Baksa Kembang. Untuk baju adat yang sering digunakan saat pernikahan, ada yang disebut Bagajah Gamuling Baular Lulut. Sangat unik karena prianya bertelanjang dada. Berkunjung ke Kalimantan Selatan tentu gak afdol jika tidak menikmati spot wisatanya yang menarik. Dari pantai Batakan Baru di Tanah Laut sampai Bukit Batu di Banjar. Kamu juga bisa menikmati labirin pelaihari di Tanah Laut. Labirin yang sangat membingungkan jika kamu sudah tersesat. Atau mau yang lebih ekstrim, mencoba meniti jembatan gantung desa Nateh di hulu sungai Tengah yang di bawahnya ada arus sungai menunggu jika kamu tak hati-hati. Mau lebih menyepih? Hanyut dalam kesunyian? Berjalan-jalan sajalah ke Gua Batu Hapu di Tapin. Menikmati sinar matahari yang menembus dinding goa. Dinding yang dipenuhi stalagmit dan stalaktit. Ada juga goa liang tapah di Tabalong yang memiliki aliran air bawah tanah yang mempesona. Di Tabalong juga terdapat masjid megah yang juga menjadi Islamic Center. Gak perlu resah akan sholat di mana bagi yang beragama Islam. Dan setelah berjalan-jalan ke provinsi ini, beri kesan-kesan kamu ya yang sudah berkunjung sebelumnya. Hayo, tempat apa aja yang luput aku bahas? Komen ya! Terima kasih telah menonton!